Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik di sini perkenalkan nama saya Ahmad Adip Fatoni dari proji PKPI semester 7 disini saya mau mempresentasikan tentang teknik struktural family terapi pengertian teknik struktural family terapi adalah sebuah metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Minucin Salvador yang menangani masalah-masalah fungsi dalam keluarga dengan cara memakai sistem dalam menyelesaikan gejolak yang ada di dalam keluarga konsep dasar dibagi menjadi didikiga yang pertama subsistem yaitu menjalankan tugas yang sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam sebuah keluarga yang kedua bondaris yaitu sebuah aturan yang mendefinisikan siapa berpartisipasi dan peranan mereka dalam transaksi atau pengoperasian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu yang yang ketiga aligmen yaitu kesetujuan atau ketidaksetujuan seorang anggota dari sistem terhadap anggota lain dalam menjalankan peranannya tahapan penggunaan yang pertama sosial stick yaitu menghadirkan seluruh anggota keluarga dimana setiap keluarga diminta untuk memberikan pendapat yang dihadapi yang kedua the problem stick yaitu menjelaskan kepada keluarga alasan kenapa mereka harus hadir memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga untuk berbicara dimulai pada anggota keluarga yang netral yaitu suami yang ketiga the interaction stick yaitu meminta komentar dari setiap anggota keluarga yang hadir kemudian meminta keluarga untuk membicarakan masalah bersama-sama yang keempat defining desire change yaitu terapis menyampaikan permasalahannya apa setelah semua anggota keluarga mengetahui permasalahan yang terjadi kemudian terapis menanyakan perubahan yang diharapkan yang terakhir ending the interview yaitu pengambilan langkah setelah dicapai kesepakatan bersama mengenai definisi masalah kemudian melanjutkan pada sesi selanjutnya pemberian tugas mungkin cuma ini saja yang bisa saya presentasikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih